Intro Hai, namaku Rere. Aku berusia 16 tahun. Aku tinggal di sebuah rumah yang sangat besar bersama adikku, Mila, dan mamahku, Desti. Rumah itu dibangun oleh ayahku yang seorang insinyur. Desain rumah yang besar itu didesain oleh ayahku sendiri dan dibangun berkat hasil kerja kerasnya. Tapi belum lama selesai dibangun, ayah sakit parah dan seminggu kemudian meninggal diiringi tangisan kami ketiga perempuan. Sesudah ayah dimakamkan hanya tersisa rumah ini yang mengenang ayah dan setiap melihat atau menatap rumah itu teringat ayah yang membangunnya dengan susah payah sampai sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Tapi jujur, aku tidak terlalu suka dengan rumah yang ayah bangun, bukan karena tidak suka desain yang ayah buat. Tapi aku tidak suka karena rumah itu amat besar dengan kami ketiga perempuan yang seperti semut yang meninggalinya. Rumah ini mempunyai tiga lantai. Lantai kesatu adalah ruang tamu dan tiga ruangan atau kamar untuk para tamu yang menginap. Lantai dua adalah kamar pribadi aku, adik, dan mama, dan satu gudang. Tapi aku lebih suka tidur di ruang tamu, entah kenapa, karena lebih dekat dengan pintu keluar. Lantai ketiga adalah dapur dan ruang makan yang begitu besar, sekaligus terdapat dua toilet. Kehidupan kami tenang-tenang saja pada saat itu, sampai saat mbok cum datang. Bendera kuning masih terpasang di gerbang besar hitam setelah kepulangan kami bertiga dari pemakaman ayah. Tangis sendu masih membasahi mata kami yang tak berhentinya mengusap air mata yang mengalir ke pipi. Hujan rindik tiba-tiba datang, seakan merasakan hati kami yang bersedih, karena kehilangan seseorang yang kami sayangi. Dengan suara pelan, sambil sedikit sesenggukan, mama berbicara pelan kepada kami. Rere, bawa Mila ke kamar, jagain dia sampai tidur. Mama mau angkat jemuran di belakang dulu. Kalau kamu mau makan, masak sendiri dulu ya, nak. Aku hanya menganggup melihat muka mama yang masih memerah dan masuk ke dalam dan menidurkan Mila. Di kamar ke satu, ruang tamu di lantai satu. Grimis yang tadinya kecil sekarang tiba-tiba besar menjadi hujan. Refleks, saat aku berusaha menidurkan Mila. Dari jendela yang tidak tertutup tirai, terlihat seorang wanita tua yang berdiri mematung di pohon rindang taman. Terlihat bajunya kusut dan rambut putihnya berantakan, menutupi wajahnya, sehingga aku tidak bisa melihat dia melihat ke arah mana. Tongkat yang di bawahnya itu terlihat seperti terbuat dari kayu ulin dan berwarna hitam. Lamunanku tersadar oleh mama yang memanggilku beberapa kali. Kebetulan, Mila pun sudah tertidur pulas. Aku menarik selimutnya, sampai menutupi tubuh adikku itu. Aku pun berdiri melangkakan kakiku untuk menghampiri mama yang tadi memanggil. Mama berbicara kepadaku sambil mengangkat belak jemuran. Reh, kamu sudah mengangkat sebagian bajunya yang ada di belakang. Soalnya mama lihat di tiang jemuran cuma setengahnya saja. Aku hanya kebingungan menjawab pertanyaan mama. Enggak kok, ma. Mana mungkin aku sempat mengambil jemuran. Seharian ini kita akan ngurus pemakaman papa. Mama hanya mengembuskan nafas kebingungan sepertiku. Benar juga katamu. Bola mata mama melihat ke arah samping sofa yang sudah terdapat baju kering di bag jemuran satunya. Eh, ini kan baju yang setengahnya mama bilang itu. Apa benar kamu gak ngangkat, Reh? Mama mulai kebingungan dan merasa ada yang aneh. Udah dibilangin gak kok, ma. Mungkin mama lupa udah ngangkat pas papa belum dimakamin. Sekarang mana bag jemuran keringnya? Biar aku yang taruh. Mending mama istirahat dulu aja di kamar. Ucapku, biar mama gak kepikiran. Mama pun mengembuskan nafas kembali. Benar kata kamu. Mungkin mama lupa. Mama memberikan bag jemuran yang sedikit berat itu kepadaku. Setelah itu, mama pergi menaiki tangga untuk ke kamar. Kelegara petirki yang datang tak berhenti dengan hujan yang semakin deras dan angin yang bertiup amat kencang. Entah kenapa, tiba-tiba hatiku merasa tidak tenang setelah kematian papa. Aku merasakan akan terjadi sesuatu yang amat besar di rumah ini. Dan aku masih kepikiran tentang wanita tua yang mematung di taman rumahku itu. Esoknya, saat aku terbangun, terlihat rumah yang berantakan. Rumah memang berantakan sejak kemarin hujan. Tapi, aku baru sadar kalau ini memang seberantakan itu. Terlihat mama yang duduk di sofa sambil menelpon seseorang. Beberapa saat menelpon sampai sesudahnya, aku menanyakan, siapa yang menelpon? Mama menelpon siapa, mah? Kok kayaknya serius amat? Mama memalingkan wajahnya kepadaku. Mama menelpon teman mama, Tante Sarah. Mama pikir, mama gak bakal sanggup bersih-bersih rumah sebesar ini. Makanya, mama minta tolong, minta tolong Tante Sarah, buat nyariin asisten rumah tangga sekaligus yang bisa masak. Aku mengerti, apa yang mama pikirkan. Saat ayah masih hidup, yang bebersih tempat ini dilakukan oleh mama dan ayah. Dan kadang-kadang, aku sama Mila bantu. Kayaknya memang perlu pembantu deh, mah. Oh iya, aku belum bangunin Mila. Dia nanti terlambat masuk sekolah. Tiba-tiba, mama menahan tanganku. Biarin dulu, hari ini adik kamu libur. Kemarin dia nangis, gak berhenti-berhenti. Biarin dia tenang dulu. Nanti dia boleh sekolah. Nanti mama yang telpon ibu gurunya, buat minta izin. Hmm, oke deh mah. Aku pun berinisiatif pergi ke lantai tiga, untuk menuju ke dapur. Aku sebenarnya masih merasa aneh kepada ayah. Kenapa ayah menaruh dapur di lantai tiga? Dan bukannya di lantai dua atau satu? Apa sih? Aku pun menaiki tangga berlapis karet merah itu dengan perlahan. Sampai di dapur, aku melihat-lihat di kulkas terdapat beberapa wortel dan beberapa daun sawi. Aku berpikir untuk membuat nasi goreng sekalian untuk Mila dan mama. Aku mengambil tatakan, pisau dan beberapa bumbu yang lain. Tak, tak, tak. Suaraku yang memotong sawi ditatakan dengan pisau kecil. Saat memotong, tiba-tiba aku kepikiran lagi terhadap sesuatu. Siapa wanita tua itu? Dan bagaimana dia bisa masuk ke taman di halaman rumah? Sedangkan semua gerbang telah tertutup rapat? Apakah mungkin dia memanjat pagar? Tidak mungkin. Kalau ia mungkin, ia akan tertangkap Aris, yaitu Satpam kami. Tunggu. Tapi Pak Aris izin cuti ke mama sudah dari kemarin. Berarti benar perkiraanku. Wanita tua itu memanjat pagar dan berhasil masuk ke taman halaman rumah. Jangan-jangan wanita tua itu pencuri atau dia kriminal beruan polisi. Jika itu benar, maka sangat masuk akal jika dia bersembunyi di taman halaman rumahku. Dia ingin menghindari kejaran polisi. Benar, pasti begitu. Tiba-tiba teriakan mama mengagetkanku. Rere, tanganmu! Aku langsung terbangun dari lamunan dan melihat tanganku. Darah di mana-mana. Ternyata tadi aku tidak memotong sawi. Tapi ternyata aku berusaha memotong jari-jariku sendiri. Tengah hari itu mama membawaku ke rumah sakit terdekat dengan mobil. Aku hanya bengong karena aku yakin tadi aku memotong daun sawi. Aku tak habis pikir jika mama tidak menyadarkanku tadi, mungkin jari-jari tangan kiriku akan terpotong. Di rumah sakit, aku diberikan ruangan dengan salah satu pasien lain yang dirawat. Karena, kata yang menjaga, kamar VIP atau kamar pribadi sudah habis diisi oleh orang lain. Jadi terpaksa aku berbagi tempat dengan orang lain. Dokter pun memeriksa luka tangan kiriku. Sayatan pisau yang tajam itu membuat luka yang dalam di kelima jari tangan kiriku. Darah tak henti-hentinya keluar, menembus perban, dengan lapisan yang begitu banyak. Dokter menyarankan, agar aku dirawat inap untuk sementara, karena luka yang ku alami cukup serius. Setelah mengatakan itu, mama langsung setuju dan dokter pun langsung pergi. Mama mengusap rambut hitamku dengan lembut. Reh, mama mau pulang dulu, ngambil baju kamu ya. Sekalian mau jembut Mila, yang mama titipin ke kakek kamu. Ya udah gak apa-apa mah, sekalian bawa HP aku yang tertinggal di kamar ya. Mama mengangguk, dan langsung pergi keluar ruangan. Saat mama pergi, keadaan sangat hening di ruangan ini. Tidak ada yang bisa diajak bicara, dan tidak ada handphone untuk dimainkan. Aku penasaran dengan orang yang dirawat di sampingku. Kami hanya dibatasi dengan tirai, di tengah-tengah, sehingga aku tidak bisa melihatnya. Malam pun datang, tapi mama tidak kunjung datang. Aku berpikir mungkin mama sedang kerepotan, karena Mila yang masih berumur 6 tahun. Tiba-tiba dari luar ruangan, terdengar suara langkah kaki seseorang, yang sedang mendorong troli. Pintu itu terbuka, dan terlihatlah suster yang sedang mendorong troli makanan. Suster itu pun mengambiliku. Jam ini jamnya makan ya kak. Kakak mau saya suapin atau makan sendiri? Suster itu ramah. Saya bisa makan sendiri kok sus. Aku menerima mangkuk berisi sup hangat, dan beberapa buah-buahan. Tapi tiba-tiba suster itu tampak kebingungan. Ya ampun, saya lupa taruh minumannya di troli. Suster itu pun mendorong kembali troli makanan itu dan pergi. Sesaat kemudian, terdengar kembali suara kaki seseorang sambil membawa troli. Pintu terbuka kembali, dengan suster yang menurutku agak berbeda. Suster itu menggerai rambut hitamnya sampai menutupi muka dengan membawa troli makanan itu dan menghampiriku. Perasaanku saat itu agak tidak enak. Hawa dingin mulai terasa di kulit. Suster itu perlahan mendatangiku dengan troli makanannya. Setelah sampai tanpa basa-basi, dia menaruh akwa botol di meja pasienku. Berbalik badan dan pergi dengan perlahan membawa troli tanpa mengatakan apa-apa. Tapi, setelah suster itu pergi, seorang suster datang lagi kepada aku dengan membawa troli. Maaf ya kak, tadi lupa bawa airnya. Ini air untuk kakak minum. Suster itu menaruh sebotol air ke meja pasien. Aku pun kebingungan. Loh, sus? Tadi bukannya aku udah dikasih minum ya sama suster barusan. Suster memiringkan kepalanya. Masa sih kak? Mana mungkin orang di meja pasiennya gak ada air apapun kok. Jawab suster. Aku pun kaget dan langsung melihat ke meja pasien yang berada di samping tempat tidur. Ternyata benar. Botol air yang diberikan oleh suster tadi itu hilang seakan memang tidak pernah ada. Lagian kak, di rumah sakit ini cuma saya satu-satunya suster junior yang belum pulang karena terlambat ngasih makanan ke kakak. Jadi maafin saya ya kak, ucap suster itu. Aku pun hanya mengangguk. Suster itu berbalik badan dan pergi membawa troli makanannya lagi. Jadi suster yang tadi itu siapa? Seketika bulu kuduku merinding, aku menaruh mangkuk supku yang tak habis di meja pasien. Menarik selimutku untuk menutupi badan dan mencoba tidur. Di ruangan itu, aku berdua dengan salah satu pasien yang tidak pernah terdengar sekalipun suaranya sejak tadi. Penerangan ruangan ini sangat temaram. Entah lampu apa yang digunakannya sehingga wanya menjadi tidak enak. Aku pun memulai untuk memejamkan mata untuk tidur. dengan posisi memiringkan tubuh ke kanan membelakangi pasien yang satu ruangan denganku yang hanya dibatasi dengan tirai hijau. Tiba-tiba, sesaat aku telah mulai tidur, suara tirai membangunkanku. Ya, suara tirai yang digeser ke satu arah alias di wuka. Aku terkejut dan mematung. Tidak mungkin itu suster karena aku yakin ini sudah tengah malam. Suara tirai itu berhenti. Aku yakin tirai di antara aku dan pasien satunya terbuka sendiri. Aku menutup mataku dan mencoba untuk tidak gemetar ketakutan. Tiba-tiba suara langkah kaki dari ranjang pasien satunya. Aku berpikir, apakah pasien itu bangun dan ingin jalan-jalan? Tapi, pikiranku berkata lain soalnya kenapa dia tidak berjalan-jalan di pagi hari tadi. Apakah dia baru bangun atau tersadar dari pingsannya? Tapi itu sudah tak bisa dipikirkan lagi. Dia menapakan kakinya dengan perlahan ke arahku yang mencoba untuk tidak gemetar. Tap. 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 Suara langkah kaki jelas mendekat kepadaku. Tapi tiba-tiba suara itu menghilang tiba-tiba. Aku merasa lega dan beberapa menit kemudian bisa bernafas dan menggerakkan badanku yang gemetar. Dengan spontan, aku membalikan badanku ke kiri dan terlihatlah sosok suster sedang berdiri mematung dari jarak 4 meter dari ranjangku. Ya, benar. Itu suster pertama yang memberikan air dan pasien yang satu ruanganku menghilang dengan tirai terbuka. Tiba-tiba aku menjadi terkejut dan ketakutan. Suster itu berdiri mematung dengan wajah yang tertutup rambut yang amat panjang dan hitam. Kulitnya putih-pucat. Tiba-tiba dia menangis dengan sesenduan membuatku semakin merinding ingin mati mendengarnya. Besoknya, aku ditemukan pingsan dan jatuh dari ranjang, kata suster. Mama yang duduk di sampingku menyuapiku makan sambil bertanya, Kok suster nemuin kamu pingsan di lantai sih, Re? Emangnya kenapa? Aku yang masih pucat menjawab, Gak tahu juga, Ma. Mungkin aku refleks jatuh soalnya kan ranjang rumah sakit itu sempit. Hah? Entah kenapa aku tidak mau menceritakan tragedi semalam kepada Mama. Mulutku seperti terkunci rapat oleh sumpah. Jika aku memberitahu Mama, aku takut Mama terkena imbasnya. Aduh, maaf ya Re. Kemarin gak langsung kesini. Soalnya adik kamu itu tiba-tiba sakit, terus nangis terus. Semalam juga Mama tidur di rumah nenek. Aku hanya menjawab seadanya. Iya, Ma. Gak apa-apa kok. Ngomong-ngomong, kapan aku boleh pulang, Ma? Aku gak betah di sini, tanyaku. Kata dokter, kamu boleh pulang setelah tiga hari. Mama bakal di sini nginep sama kamu. Biarin adik kamu dijaga sama kakek nenek dulu. Oke, Ma. Mendengar itu, akhirnya aku sedikit tenang. Malam yang sunyi seakan menjauh. Karena malam ini Mama berada bersamaku. Oh iya, Ma. Pasien di samping aku udah pulang ya? Kok? Kayaknya gak pernah denger suara dia. Terus gak ada orang yang jenguk lagi? Tanyaku. Mama tiba-tiba bingung. Kamu ngomong apa sih, Re? Di sebelah kamu tuh gak ada pasien. Itu cuma ranjang kosong. Aku langsung tertegun. Masa sih? Gak ada yang nempatin, Ma. Oh, mungkin pas aku tidur pasien itu udah pergi ya, Ma. Tanyaku. Enggak kok, Re. Pas kamu baru di sini juga, tempat ranjang di sebelahmu itu udah kosong. Udah cepet abisin makanan kamu dulu. Mama menyuapiku sob lagi kepadaku yang kaget setengah mati. Oh iya, Mama udah dapet pembantunya, Re. Mungkin dia nyampe pas kamu keluar rumah sakit kata Mama. Oh, bagus dong, Ma. Mama gak perlu capek lagi, kan? Iya, bener. Mama jadi punya waktu buat istirahat di kamar kalau capek, kata Mama. Bagus deh kalau Mama seneng, kataku. Tiga hari pun usai dan aku diperbolehkan pulang. Sekarang aku berada di depan apotik untuk menebus obat. Mama yang sibuk berbicara kepada suster untuk menebus obat, sedangkan aku sambil tertegun, melihat seorang nenek misterius dari pantulan kaca rumah sakit. Nenek itu mirip seperti nenek yang berada di halaman rumahku. Mukanya tidak terlihat akibat rambut putih panjangnya yang terurai. Re-re, panggilan Mama menyadarkanku. Kenapa ngelamun? Yuk, ke mobil. Sebelum pulang, kita ke resto terdekat dulu buat makan, kata Mama. Hari esok tiba, tak ada suara kicauan burung di tempatku, entah kenapa. kadang aku juga merasa kesepian, karena mungkin di rumah sangat sunyi sekali. Aku memang punya tetaga, tapi jarak rumah mereka dan rumahku sedikit jauh. Mama yang seperti biasa duduk di sofa, terlihat menunggu sesuatu. Mama, gak biasanya natap pintu sebegitunya. Nungguin apa, mah? Tanyaku. Nungguin asisten rumah tangga baru, dong, kata teman Mama Tante Sarah. ART-nya mau datang hari ini. Aku pun beranjak duduk di sofa samping Mama. Mungkin sore baru datang, mah. Betul juga, katamu. Eh, kenapa kamu gak istirahat? Udah sana ke kamar, kata dokter. Kamu harus istirahat yang cukup. Aku bosen di kamar terus, mah. Kayaknya besok aku sekolah aja, deh. Eh, gak boleh dulu. Pentingin dulu kesehatan. Iya, iya, mama bawel. Mama udah anter Mila ke sekolah, tanyaku. Udah tadi, mama mau ke dapur dulu, buatin kamu makanan ya. Mama beranjak dari sofa, lalu pergi. Sore hari tiba, mama sudah menjemput pulang Mila dari sekolah. Aku pun mengambil handuk kering dan langsung menuju kamar mandi di lantai dua, sedangkan mama sedang sibuk mengangkat cemuran di balkon. Aku nutup pintu kamar mandi, dan mengambil shower yang ditaruh di dinding kamar mandi. Air dari shower itu sedikit kencang mengenai kulitku. Kurasa jika aku biarkan terus, kulitku akan terasa mati. Aku membasahi rambutku yang hitam panjang itu dengan perlahan sambil mengusap-usapnya. Tak lama, tiba-tiba lampu kamar mandi mati, membuat penglihatanku jadi terbatas. Aku sudah tidak kaget lagi tentang lampu yang mati, karena itu sudah sering. Karena selalu aja ada tikus yang menggigit kabel listrik sampai putus. suara teriakan melengking itu terdengar dari lantai satu. Itu teriakan adikku, Mila. Dengan perasaan tidak enak, aku langsung mengambil handuk dan menutupi tubuhku, dan langsung keluar dari kamar mandi menuju lantai satu. Sesampainya di lantai satu, semua terasa kosong. Tak ada suara apapun, bahkan aku merasakan di gelapnya lantai satu, tidak ada sosok Mila di sana. Sangat sunyi. Mila, kamu di mana? panggilku. Tapi tak ada sahutan yang menyahutiku. Mila, kamu jangan main-main sama kakak ya, ancamku. Tapi tak ada sahutan yang menghiraukanku. Mama, mama ada di lantai satu, panggilku. Tapi tak ada sahutan dari mama. Mama mungkin di dapur atau di balkon dan tidak mendengar sahutanku. Di situ perasaanku mulai tak enak. Ting-tong, ting-tong. Tiba-tiba terdengar suara bel pintu depan yang berbunyi. Ini sudah malam dan siapa yang membunyikan bel? Pikirku. Aku langsung melangkahkan kakiku ke arah pintu depan untuk memastikan siapa itu. Langkahku entah kenapa terasa berat dan udara di sekeliling menjadi dingin. Mungkin karena aku hanya memakai handuk dengan rambut basah? Langkahku semakin dekat dengan pintu depan. aku pun membuka pintu itu dengan perlahan dan terbukalah pintu itu dan terlihat seorang wanita dengan baju kebaya putih dan rambut hitam panjang menutupi muka berdiri di hadapanku sambil membawa kembolan. Permisi Anda siapa ya? Tanyaku. Saya membantu baru di rumah ini. Saya Juminten ucapnya pelan. Oh Mbok Jum membantu baru di rumah saya ya. Masuk dulu Mbok. Di luar lagi hujan pasti dingin. Aku mempersilahkan. Wanita yang kira-kira perkiraanku berusia 50 tahun ke atas itu masuk dengan pelahan dan kepalanya hanya menunduk. Oh iya kebetulan saya masih pakai handuk. Mbok naik aja di lantai dua di bagian kamar terakhir itu. Itu kamarnya Mbok ya. Nanti Mbok bisa kerja besok kataku. Tanpa bilang iya Mbok Jum langsung melangkahkan kakinya dan menaiki tangga dan menghilang di lantai dua dan tiba-tiba pula lampu menyala kembali. Lampu mulai menyala kembali membuat rasa-rasa dalam diriku sedikit musnah. Bagus deh pembantunya udah dateng. Mama juga seneng gak terlalu capek ngebersihin rumah besar ini pikirku. Malam itu hujan turun dengan sangat deras dan kilat menyambar dengan cahayanya yang kadang kalah menembus kaca jendela. Pagi tiba dengan genangan becek di jalan dan halaman taman rumahku. Mama yang sibuk membuat bekal untuk Mila dan Mila yang bersiap-siap memakai sepatu di ruang sofa aku yang melihatnya kesulitan memakai sepatu pun menghampirinya berniat berniat membantunya sini deh kakak pasangin kataku oke kak aku pun berjongkok dan memasangkan satu sepatu dari sebelah kiri oh iya kakak mau nanya tadi malam kakak denger kamu ngejerit itu kamu emang kenapa tanya aku iseng hah ngejerit aku gak ngejerit kok kak orang aku langsung tidur bareng mama di kamar aku jawab Mila berarti Mila tadi malam gak ngejerit jadi siapa yang menjerit dari malam tuh udah kakak pasangin sepatunya makasih kakakku yang cantik hehehe dasar ada maunya nih aku memberikan uang hehehe kakak emang pengertian Mila cengengesan tiba-tiba mama datang dengan kotak bekal yang ada di tangannya serta membawa kunci mobil Mila sayang ayo cepat berangkat nanti kamu telat oh iya re kamu jaga rumah seperti biasa ya jangan kemana-mana dulu istirahat mama mau antar Mila dulu mamaku dengan sibuk pergi iya mah oh iya mah pembantu yang mama ceritain itu udah dateng loh tadi malam aku suruh dia nempatin kamar pembantu yang ada di ujung lantai 2 kataku tiba-tiba tangan mama yang sibuk mematung dan mukanya tampak kebingungan kamu ngaco ya re tadi malam pas mama ngelonin Mila tan tersara telpon katanya pembantunya gak jadi dateng karena mama berpikir sebaliknya jadi mama bilang udah gak usah cari pembantu lagi mama bisa khos sendiri ngurus rumah ini jawab mama aku kaget dan mematuh mendengar jawaban mama setelah itu aku menuju ke lantai 2 dari tangga terus tadi malam itu siapa ma aku kemeter mama langsung kaget dan langsung berlari menuju tangga untuk pergi ke lantai 2 ternyata mama berlari ke ruang pembantu di ujung lantai 2 dengan langkah kaki terburu-buru mama mendobrak pintu kamar pembantu itu dengan nafas meneru ternyata di kamar itu hanya kosong dengan ruangan sederhana dan kasur putih polos beneran kamu tadi ngebiarin seorang masuk re tanya mama dengan nafas terengah-engah bener ma namanya Juminten aku panggil dia mbok cum tadi malam anehnya tadi malam juga aku ngedengar mila ngejerit dari ruang tamu tapi pas dicek ternyata itu bukan mila ucapku menceritakan kejadian tadi malam dengan ekspresi tanda tanya ini gawat re ini gawat mama memegang kepala dengan kedua tangannya gawat gawat kenapa ma udah nanti mama ceritain sekarang kamu ikut mama dulu ngantar sekolah mila terus kita ke rumah tante sarah jawab mama resah aku bingung kenapa mama sebegitunya menganggap serius ceritaku tapi aku tak banyak bertanya dan langsung mengikuti apa kata mama setelah mengantar mila ke sekolah mama memutar mobilnya dan menuju rumah tante sarah dengan sedikit mengebut aku yang hanya bingung merasa aneh kepada mama hanya diam dan mengikuti arahan mama sesampainya di rumah tante sarah kita disambut baik dan dibiarkan duduk di ruang tamu Siti tolong bawain kue dan teh ya suruh tante sarah kepada pembantunya udah sar jangan dulu aku buru-buru mau meminta bantuan kamu ucap mama kamu kenapa si des kok keliatan keburu-buru gitu minum dulu nanti baru cerita bantuan apa emang yang kamu butuhin tanya tante sarah mengangkat gelas yang berisi teh tumbal itu datang lagi sar prang tante sarah menjatuhkan gelas tehnya sampai pecah ke lantai benar dia datang lagi kok bisa aku kan udah pasang mantra 10 tahun yang lalu di rumah kamu kenapa dia masih datang lagi heran tante sarah aku hanya diam mendengar percakapan mereka yang tidak aku mengerti aku juga gak tau sar kata rere dia datang pas malam tadi jawab mama rere jawab tante kamu menyambut dia tanya tante sarah apa maksud tante maksud tante bok cum bingungku iya cumenten adalah orang yang ditumbalkan oleh ayahmu saat pembangunan rumah papamu sudah selesai sebenarnya ada baiknya juga menumbalkan siluman itu ucap tante sarah mengangkat salah satu sudut bibirnya aku takut sarah gimana kalau dia macem-macem sama anak-anak ini bukan untuk kesekian kalinya dia mampir tapi dia sudah pernah mampir satu kali pas suamiku belum meninggal takut mama mama apa yang mama sama tante sarah bicarakan jujur aku tidak paham tanya aku dengan sangat penasaran baiklah rere jika kamu ingin tahu maka dengarkan tante zaman dulu saat papamu masih muda saat menikah dengan mamamu dia berencana membangun rumah mewah di tempat yang jauh dari kerumunan ada sepetak tanah yang cocok dijadikan untuk membangun rumah yang papamu inginkan itu tapi setiap berencana membangun rumah itu selalu saja ada bencana yang janggal yang membuat pembangunan rumah itu jadi lambat selesai karena papamu merasa ada yang aneh maka dia mendatangi orang pintar dan bertanya kenapa selalu ada kendala saat membangun rumah orang pintar itu pun mengusulkan untuk menanam tumbal wanita jahat ke dalam sepetak tanah yang akan dibangun rumah tersebut sehingga cerita tumbal wanita jahat itu ditemukan dan itu pelayanku sendiri jelas tante Sarah kepadaku yang terkejut iya tetapi bagaimana bisa tante Sarah mencap pelayan tante itu jahat aku gagap karena mulai merinding seperti yang semua orang tahu tante ini memiliki indera ke enam alias indiku jadi jangan heran bila tante tahu pelayan tante jahat atau tidak jawab tante Sarah tiba-tiba hawa sekitar yang tadinya hangat seketika menjadi dingin entah kenapa bulu kuduku seperti berdiri oleh hawa dingin yang mulai menusuk seluruh kulitku kau merasakannya kan re tante Sarah bertanya tiba-tiba tante bicara apa Rere gak ngerti aku mulai tak bisa bicara kenapa Sarah mama melotot takut terjadi sesuatu shh kalian diam dan jangan bicara dia disini dan mengupin pembicaraan kita bisik tante Sarah mama dan aku terkejut dan mulai mematung mendengar bisikan tante Sarah itu setelah beberapa detik tante Sarah bangkit dari sofa dan mengambil kertas mantra yang ada di meja di tengah-tengah sofa kertas mantra itu berwarna merah dan terdapat warna kuning seperti kertas mantra cina setelah mengambil kertas mantra itu tante Sarah pun berdiri dan menghadap sudut ruangan paling kiri diam disana kau setan penguping tante Sarah pun mendekati sudut itu dan menempelkan kertas mantra itu di dinding kirinya dan kembali lagi duduk di sofa itu adalah setan penguping dia selalu mencari informasi dari siapapun entah itu penting atau tidak biasanya setan penguping dikirim oleh dukun untuk mencari informasi tentang sesuatu sekarang jangan cemas aku sudah mengurungnya menggunakan kertas mantra jelas tante Sarah kukira itu dia mama merasa lega kau tenang saja des tumbal itu tidak akan berani muncul pada siang hari seperti ini ucap tante Sarah jadi sar gimana mengusirnya aku tidak bisa tenang jika dia tinggal di rumahku apakah kita gunakan cara terakhir kali dan mengusirnya kembali tanya mama itu tidak akan berhasil karena suamimu sudah tiada cara terakhir kali karena kita melakukannya bertiga sekarang suamimu sudah tiada jadi kita tidak bisa menggunakan cara lama itu ya ob tante Sarah sebelum aku menemukan cara baru untuk mengusirnya maka tidak ada pilihan lain selain kalian tinggal satu rumah dengan tumbal itu jelas tante Sarah mama tiba-tiba berdiri aku tidak mau sar aku akan pergi menginap di rumah orang tuaku sampai kau menemukan cara ucap mama tenangkanlah dirimu desi meskipun kau pindah kemanapun tumbal itu akan terus mengikuti kalian jika kau pindah di rumah orang tuamu aku takut mereka juga akan menjadi korban jadi bertahanlah di rumah itu selama beberapa hari sebelum aku menemukan cara baru untuk mengusirnya ucap tante Sarah sehingga cerita sore pun tiba setelah kami menjemput kembali Mila dari sekolahnya mama akan tidur di lantai satu di kamar tamu sekarang sebelum si Jumintan itu pergi kalian tetap ingat untuk tetap waspada jika dia menunjukkan jati dirinya maka bacalah mantra yang telah diajarkan tante Sarah ucap mama khawatir malam tiba dengan suara gonggongan anjing entah dari mana itu lampu di semua penjuru rumah dinyalakan untuk mengurangi rasa takut kami bertiga di ruang tamu kita bertiga berkumpul membahas apa saja yang akan kita lakukan jika si tumbal itu muncul re-re kita akan tinggal bertiga sekamar karena mama rasa kita tidak boleh sendiri-sendiri ingat ini masih jam 9 malam dia seharusnya akan muncul saat di jam 11 malam ingat untuk saat itu tidur maupun tidak tidur kalian harus tetap tenang bila dia berjalan melewati kita jelas mama aku hanya mengganggu sedangkan Mila yang tampak kebingungan hanya berdiam saja di kamar tamu tak terasa tak terasa jam menunjukkan pukul 10 lebih 45 malam yang berarti tumbal itu akan berkeliling atau berseliwaran di setiap sudut rumah mama yang melihat jam langsung kaget dan tiba-tiba bangun re-re Mila sudah waktunya cepat kita masuk ke kamar tamu ingat untuk mematikan semua lampu di semua penjuru jelas mama aku pun mematikan semua lampu yang menyala di rumah dan kami bertiga langsung menuju kamar tamu nomor tiga tap tap suara langkah kaki kami yang terburu-buru masuk ke kamar pintu itu ditutup dengan sedikit keras oleh mama dan menguncinya hingga tiga kali putaran ingat kalian berdua kita hanya akan menyalakan satu lilin di kamar ini kalian tetap diam dan mematung ketika tumbal itu datang kemari jelas mama terlihat merinding tapi mama kan sudah mengunci pintunya dengan rapat bagaimana bisa dia masuk ke sini ucapku dia bukan manusia reh dia berbeda dengan kita jawab mama mama pun langsung membuka laci dan mengambil lilin merah dan korek api dan menyalakan lilin itu dan menaruhnya kepada piring kecil ayo cepat kita naik ke kasur dan bersilah membuat lingkaran jelas mama kami pun mengikutinya untuk bersilah di atas kasur dan kami bertiga membuat lingkaran dengan lilin menyala di tengah-tengahnya mama ingatkan sekali lagi kepada kalian dia hanya akan lewat dan pergi lagi dia tidak akan menyakiti kalian jika kalian tetap diam dan tak bergeming mama yakin kalian bisa melakukan itu bisik mama aku dan Mila mulai berkeringat dingin jam 11 pun berlalu dan tidak ada tanda-tanda tentang tumbal itu suara jam yang menunjukkan jam 12 malam tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras dibarengi dengan angin kencang lilin yang berada di tengah-tengah ikut bergoyang aku merasakan terdapat pergerakan dari lantai 3 dia berjalan pelahan menuruni tangga dan memasuki satu persatu ruangan di setiap lantai seperti mencari-cari sesuatu singkat waktu dia sudah mengunjungi semua ruangan di lantai 2 tinggal di lantai 1 yang belum dikunjungi setelah semua ruangan di lantai 1 dikunjungi tumbal itu kini giliran kamar tamu nomor 3 ya yaitu kamar tamu yang kami bertiga tempati aku mama dan Mila terus mematung dan bersilah sambil memegang tangan satu sama lain suara gagang pintu terdengar dengan beberapa kali suara barang jatuh suara pintu itu terbuka dengan pelahanan kami bertiga menjadi kaget kami bertiga langsung memejamkan mata dan bergantengan satu sama lain lilin di tengah-tengah goyang tertiup sedikit angin dari lubang-lubang jendela kini tumbal bernama cumintan itu berada di sekitar kami pau badan dia berpau pusuk dan tercium bau darah yang kental dia sekarang mudar mandir tak jelas di sekitar kami sehingga beberapa waktu kemudian dia meninggalkan ruangan kami dan pintu langsung tertutup dan terkunci dengan sendirinya kami bertiga mengembuskan nafas lega dan lilin di tengah-tengah kami tiba-tiba padam tiga bulan berlalu kami menahan ketakutan pada malam hari seperti biasanya dan Tante Sarah menelpon dengan kabar yang baik karena dia sudah menemukan cara untuk mengusir tumbal itu tapi setelah kami mendatangi Tante Sarah harapan kami ternyata salah Des ini memang sangat disayangkan tapi jika kamu dan anak-anak kamu ingin hidup tenang maka ikhaskanlah rumah itu dan buatlah rumah baru di tempat yang ramai jelas Tante Sarah tapi rumah itu punya banyak kenangan Sar aku gak kuat untuk ninggalinnya tangis mama itu satu-satunya cara Des ikhlaskan rumah itu dengan tumbal itu berada di dalamnya kau masih punya masa depan yang panjang bersama anak-anakmu sambung Tante Sarah kamu benar Sar ini demi anak-anak aku akan pulang dahulu dan mengemasi barang-barangku mama mengusap akhir matanya besoknya Tante Sarah datang ke rumah kami untuk mengadakan ritual pelepasan rumah dan merelakan rumah untuk tumbal itu yang akan terperangkap selamanya di dalam rumah yang amat besar itu setelah menyalakan beberapa dupa di dalam rumah dan menaburkan abu di setiap sudut lantai Tante Sarah pun menutup semua jendela dengan kain hitam dan mengunci semua pintu yang ada di rumah itu langkah terakhir Tante Sarah mengunci pintu depan yang amat besar itu dan menempelkan sembilan kertas mantra pada pintu itu dan kertas mantra yang kesepuluh ditempelkan di gerbang rumah selesai terima kasih sudah menyimak novel dari Ahmad Badal dengan judul Gokjum mohon maaf kalau bacanya agak salah atau salah kata atau salah dalam penggalan kalimatnya mohon maaf ya fakta sejarah pamit sampai jumpa di kisah lainnya tetap di fakta sejarah Alhamdulillah Wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati